selamat menikmati dan juga kulkas aku tambahin sedikit hiasan sebelah sini hanya ada hiasan tapi belum selesai ini adalah ruang tamu yang sekalian aku jadikan buat tempat santai keluarga sebelah sini udah aku pasang wallpaper warna putih ada tempat hiasan juga kita langsung masuk ke dalam itu itu adalah alat ukir dan diatasnya aku taruh buat alat sholat dan ini adalah untuk Al-Quran macam-macam terus di sebelah sini ini adalah kotak obat kita lanjut ke bagian kamar di pojok sana ada untuk tempat aku make up jadi di bagian atas adalah untuk alat-alat make up dan juga kayak body lotion gitu nah itu tempat minum kalau malam biar gak kejauhan ngambilnya di box coklat itu ada skin care ini ada mainan dede di sini sebelah sini di sini hanya ada kipas angin dan juga ada fotel sedikit hiasan makrem kita lanjut ke sini ini adalah lemari pakaian pakaian aku pakaian anakku pakaian suami dan paling bawah itu ada bekas baju bayi anakku di atas lemari itu ada sapu lidi buat aku seberak-seberak nah di atas lemari yang putih itu tempat charger tempat handset segala macam terus ada buku ini ada ilir jadi lemari putih ini ini tempat handuk mau kena hijab aku terus ini tempat underwear dan diapers ini untuk spray dan kawan-kawan di bawah sini ada tas ada bedak dede dan macam-macam kita berlanjut ke sebelah sini ini ada rak piring di atasnya ada timbangan itu ada terigu gula dalam rak piring sini untuk bagian atas itu ada stok-stokan dan juga kayak panci kayak gini kayak gini di bagian sini ini tempat gelas atau tempat mok itu terbuat dari akrilik dan bagian bawah itu untuk piring gelas dan lain-lain sebelah sini juga ada tempat lauk juga untuk mainan yang udah gak terpakai aku simpan di atas sana karena mobil itu dede udah gak mau pakai udah gak mau mainan hal hasil kami simpan di atas sana supaya gak berantakan di luar itu digantung dipaku pakunya itu dibor dulu baru dipaku terus dikaitin sama tali rapia aja karena mobil itu tuh gak berat dia enteng ringan oke nanti bagian depan rak putih itu belum dibongkar ya nanti aku bakal tunjukin juga sekarang kita lanjut ke dapur dulu nah ini dia dapurku dari atas itu ada bumbu-bumbu wajan dan itu ini tempat minyak ini minyak yang udah terpakai tapi masih bagus ada lap ini air untuk kalau mau masak hanya ada kompor ini mejanya bukan pakai semen tapi kayu meja kayu biasa aku pakein wallpaper dan juga aku pakein gorden sebelah sini ada tepung-tepung teh kopi terleda ini tempat bawang untuk mainan yang udah gak terpakai juga aku gak langsung buang aku simpan disini ini isinya yang buat lorong-lorong pelajar jalan terus ada yang tiduran terus ada mainannya ada bantal gumo anti gumo juga disini jadi ada banyak ya disini ya kita lanjut ke sebelah sini itu hiasan yang mau aku bongkar mau aku rubah ini ada wajan-wajan wajan jadul panci untuk sirkulasi bagian dapur itu ada di atas sana tuh sirkulasinya dari sana ya ini lepas jadi kayak gini aja disini ada tempat plastik plastik ini kalau mau bikin sambal buat di bawahnya langsung kelihatan keluar oke ini di bagian bawah kolong satu dua tiga ada gas ada cetakan ada wajan juga ada tempat beras bagian dapur sudah selesai kita lanjut ke bagian kamar mandi dan juga laundry room karena laundry room aku ada di kamar mandi oke tara itu disana ada tempat handuk itu pasangnya dibor ya dibor dulu karena temboknya itu ada yang susah ada yang mudah buat dipaku nah di atas pintu ada gantungan yang gak kepake jadi kalau cucian banyak banget baru bisa kepake ada pelan juga itu lebihan bikin pas ada pesenan nah disana itu untuk aku kalau mau cuci baju sabun-sabunnya taruh disana terus setokan sabun yang masih ada kesini yang mau dipake ini ada spons ada citrun ada apa kamper dan juga abu gosok jadi itu bukan dulur ya isinya abu gosok kita turun ke bawah tara itu adalah laundry room aku jadi disini ada jarak ya itu agak naik ini tuh sama anakku dikelopekin karena sambungan jadi kalau mau pasang kayak gitu usahain jangan sambungan biar gak mudah dikelopekin terus sebelah sini ini selang kalau mau masukin air ke mesin cuci biar gampang pakein selang ini ini sabun-sabun dan shampoo lainnya spons cuci piring jadi aku kalau cuci piring juga sama disini jadi laundry room buat cuci piring segala macem disini ada keinginan untuk membuat wastafel jadi kebetulan suami tuh bisa kalau ngelas-ngelas gitu cuma masih bingung antara tempatnya jadi yaudah untuk sementara disitu dulu aja ini laundry room aku Alhamdulillah ini udah selesai buat room tournya kalau ada pertanyaan atau mau sharing-sharing bisa langsung aja DM ke instagram aku di etirmadeka oke terima kasih udah ngikutin room tour aku kali ini room tour terbaru jadi karena banyak yang request untuk room tour lagi di 2021 ini karena kan udah banyak perubahan di rumah aku di kontrakan aku semoga bisa membantu untuk inspirasi dekorasi dekorasi teman-teman bunda-bunda ya semuanya itu gak beli hasil DIY ini tempat alat-alat dan juga macem-macem segini dulu untuk video hari ini sekian video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati